Intro Bapak Ibu yang dimuliakan Allah S.W.T Jadi yang paling tinggi itu zakat Di bawah zakat itu infak Infak Berinfak lah Beda infak sama sudakoh apa Pak Ustaz? Ngasih karpet infak Ngasih mikrofon infak Ngasih baju infak Ngasih peci infak Kalau sudakoh itu Sudakoh itu tidak benda Gotong royong sudakoh Likul disulama minkum sudakoh Tiap-tiap tulang sendi kau ini mesti sudakoh Menuangkan air untuk ulama sudakoh Membawakan barang sudakoh Senyum Senyum sudakoh Tabassumika fi wajhi akhika Sudakoh Makanya yang betul itu kotak infak Apa kotak sudakoh? Kotak infak Jangan kotak sudakoh Nanti kalau kotak sudakoh Orang senyum aja tengok Untung ditulis kotak infak Kotak infak Agak-agak mendekat kemari pula Kotak infak Simpan-simpan simpan duit tinggal Bapak Ini kita bocor-bocoran harta warisan ini sikit Setuju? Kalau duit Bapak 1 miliar Meninggal Bapak Itu harta Bapak itu menurut kompilasi hukum Islam Indonesia Dibagi dua Itulah yang disebut dengan harta gono Gono gini Gono gini itu artinya Engkau begono Aku begini Ingat Bu Kalau Bapak ini meninggal Itu duit sejak kalian nikah Dibagi dua Nikah tahun berapa? Dua ribu Meninggal tahun berapa? Dua ribu Dua ribu Dua puluh tahun selama mencari harta Dibagi dua Lima ratus ribu untuk ibu Lima ratus untuk almarhum Lima ratus tadi Dibagi lagi Lima ratus tadi dibagi lagi Ibu dapat seperlapan Karena ada anak Enam puluh dua juta untuk ibu Akhirnya ibu mendapat Lima ratus enam puluh dua juta Apa yang kalian dapat? Apa dapat apa? Tak ada apa-apanya Duit yang kau simpan Kau simpan Kau simpan Kau simpan Pergi pagi pulang Petang Peras keringat Banting tulang Tunggang langgang Lintang pukang Ustaz Sobat itu cuman pandai ceramah aja tuh Suruhnya orang sedekah Dia sendiri tak sedekah Saya dompet tinggal Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh Inilah ceramah yang paling menyakitkan Sudah Bawa jauh-jauh Asal menengok tuh Menitik aja yang matuh Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT Duit yang banyak disimpan tinggal Ada orang mati bawa nomor rekening Begitu engkau mati baju Ini sikit-sikit Sebentar-sebentar Ini dua juta nih Pak Ustaz Entah siapa bertanya Sikit-sikit Batu cincin sampai empat puluh juta La ilah ilallah Anak miskin Tolonglah Pak Dua hari tak makan Pak Hah Jam tangan sampai empat puluh juta Habis beruduk Masuk ke masjid Tiba-tiba Muka pucat Kenapa? Jam saya tinggal yang empat puluh juta itu Cincin tinggal Jam tinggal Mobil tinggal Rumah tinggal Semuanya tinggal Mana yang menolong Nah itu lah yang dalam kotak tadi Isi-isi lah Isi-isi Itulah yang menolong di hadapan Allah SWT Ada pula orang mengisi kotak itu Lima ribu perak Mau masuk surga La ilah ilallah Buang air besar Tiga ribu Air kecil Dua ribu Mau minta masuk surga Lima ribu perak Kalau ada tadi yang masukkan Duit lima ribu ke kotak itu Masuk surga Tapi dekat-dekat WC lah Yang kau makan busuk Yang kau pakai lapuk Yang kau sedekahkan Itulah yang kau bawa Untuk hari esok Yang kau makan busuk Yang kau pakai lapuk Yang kau sedekahkan Untuk hari esok Makan pagi Makan siang Makan malam Dua on setengah Sebulan Tujuh kilo setengah Satu tahun Seratus kilo Saya Walaupun Bapak Ibu Tengok kurus begini Saya sudah membusukkan Empat ton beras Setahun Seratus kilo Umur saya Empat puluh tahun Terbuka pula Umur empat puluh Empat puluh tahun Empat ton Itu yang saya hitung Empat ton itu Baru berasnya Cabai bawang Tomat belacan Belum kita itu Busuk Kalau kotoran kambing Disiramkan ke cabai Cabai akan subur Merah Menyala Tapi kalau yang empat ton Tadi disiramkan ke cabai Layu kuning Mati konten Sakinkan tak bermanfaatnya Manusia ini Oh 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 Asyad Begitu kalau kita ceramah Di masjid DPRD itu ya Mantap Tipinya besar Berapa harga Tipi sebesar ini Apa Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Bisa tipi ini Dibawa mati Bisa Wakapkan untuk masjid Beli tipi besar macam ini Wakapkan untuk masjid Empat biji Pasang di luar masjid Kalau ada tablik akbar Maka nanti di akhirat Mati Bisa bawa tipi Nonton Kroasia Dengan Perancis Bisa Ustaz Aku nanti mau dingin Di akhirat itu Wakapkan Asyik Adam Ayam Ayam Tentram Ceramah di dalam masjid ini Kenapa? Mikrofonnya mantap TV-nya mantap Asyiknya mantap Entah wakap Entah duit negara Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ustaznya kalau gini Tak usah diundang lagi Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kau cari itu harta Semua tinggal Yang mengiringi mayat Sampai ke liang lahat Ada tiga Mal Harta Tinggal Keramik Tinggal Yang kau bawa mati mana Yang pernah kau sedekahkan Mal Harta mengiring Yang kedua Siapa yang mengiring? Ahluhu Anak, cucu, nantu Kawan, sahabat Kawan sekantor Semua mengiring Kalau Abdul Somad mati Insya Allah semua Jamaah ini pasti Satu dua datang ke Pekanbaru Riau mengiring Banyak pula Yang udah ngaminkan dari sekarang Kita tinggallah sendiri Sebatang kara Kalau pernah lah dulu Bersedekah kepada anak yatim Menetes lah Bantuan Orang mati dalam kubur itu Kalau disuruh hidup lagi Dia mau minta apa? Kalau kau kasih aku Umur panjang Aku hidup Sekali lagi Fa As-sadaqah Aku mau Bersa Bersadaqah Bersadaqah Punya koleksi Mobil cantik Silahkan Punya koleksi Motor mantap Silahkan Punya koleksi Batu cincin Jam tangan Silahkan Tapi koleksilah Yang bisa dibawa mati Saya Naik pesawat Dari Pekanbaru Ke Jakarta Satu jam setengah Dari Jakarta Ke Banjarmasin Satu jam setengah Dari Banjarmasin Ke Kota Baru Dari Kota Baru Ke Batu Licin Sampai Batu Licin SMS ke rumah Aku sudah sampai di Batu Licin Hati-hati Terpleasin Sampai di Batu Licin Saya tengoklah gedung Gedung besar Istana Biasa di kampung saya Panti 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 Asuhan Ini tidak Istana Yatim Macam istana Kuramik Mogah Mewah Masuk kami ke dalam Jumpa Bapak yang punya Saya tanya Pak Ini berapa Nak yatim di sini 1.700 Dibawa saya ke dapur Menengok telur ayam Kenyang Tukang masak 10 orang Ikannya Ini semua Berapa biaya operasionalnya Pak sebulan 800 juta Sebulan Yang nanggong Yayasan atau per orang Satu orang Pak Ustaz Mana orangnya Koleksinya luar biasa Ustaz Somat Kalau ada anak yatim Di Riau Yang terbengkalai Bawa ke sini Karena kami koleksi semua Ada anak yatim Dari Papua Ada anak yatim Dari Sulawesi Panggilnya Anak yatim Papua Datang Anak yatim Dari Sumatera Datang Semua ada Inilah koleksi Yang bisa mendekatkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ana wakafilul yatim Aku dan orang yang Menyantuni anak yatim Kahataini fil jannah Macam ini Dalam surga Kita nyantuni anak yatim Ada Kapan? Waktu nyambut bulan puasa Setahun sekali Menyantuni anak yatim Emangnya anak yatim itu Laparnya setahun sekali Kawan-kawan kami ketawa di masjid Anak yatim Anak yatim Bukan begitu menyantuni anak yatim Tanya dia ke rumah Berapa uang sekolah kau setahun? Berapa pakaian engkau setahun? Berapa? Pak Berapa uang sekolah setahun? Berapa? Bapak mau kasih? Enggak mau nanya aja Bantu mereka Bantu mereka Uang sekolahnya Kasih dia setahun Bantu Belikan pakaian Yang membeli pakaian Itu bapak Yang mengantar ke rumah itu Ibu Yang bapak ngantar Nanti bapak ngantar Rupanya mak anak yatim itu cantik pula Udah Berkelahi Hancur Melayang panci ke muka Gara-gara siapa ni? Gara-gara ceramah Ustaz Somad Saya juga salah Marah ibu-ibu Peace Damai Jangan marah Dapat ibu yang dimulikan Allah SWT Yang paling tinggi Zakat Dibawa zakat Infa Dibawa infa Sodaqah Dibawa Sodaqah Itulah dia namanya Wakaf Apa beda wakaf? Wakaf ni Lebih khusus ada empat Orang yang berwakaf Orang menerima wakaf Barang yang diwakafkan Ijab Ko Aku wakafkan tanah ini 3 hektar Untuk sekolah panti tunai Aku terima Sah Makanya tidak boleh ditulis kotak wakaf Karena kita tak pernah akad ke kotak Mana pernah kita akad ke kotak? Aku kasih duit ni ke kau kotak Kotak tu menjawab Aku terima Aku terima Tanah sejauh mata memandang Untuk apa banyak-banyak tanah? Wakafkan 2 hektar Ini tanah 2 hektar Ustadz Sohwan Untuk pesantren Bangunkan pesantren Tafiz Quran Gratis Begitu dipasang fondasi Datang yang punya tanah Kenapa Ustadz buat disini pesantren? Loh Ini kan tanah wakaf Saya berkomplik sama dia Rupanya tanah ni bermasalah Assalamualaikum Pak Haji Waalaikumsalam Haji kemarin mewakafkan tanah ni 2 hektar ke Untuk ini Iya Tapi katanya bermasalah Karena bermasalah Itulah maka aku wakafkan La ilaha illallah Makanya kita disuruh beramal ini Wa ma umiruhu illa riya'budullah Mukhlisin Ikh Zakat Sudah Infa Sudah Sadaqah Sudah Wakaf Sudah Apa lagi Pak Ustadz? Wasiat Aku wasiat ku toko yang ada di jalan Sudirman Setahun harga sewanya 100 juta Ku wasiatkan untuk biaya operasional MDA Allahuakbar Gaji guru Beli kapur Whiteboard Kursi patah Anak yatim 100 juta Untuk biaya operasional Wasiat Ini ku wasiatkan ini ruko setahun ini sampai mati Ya Cuman wasiat ini masalahnya Baru bisa kita ambil setelah bapak itu mati Bapak itu pun mewasiatkan itu waktu sedang sakit Begitu dikasihnya wasiat Sehat dia Tak mati-mati Akhirnya kita tanya Pak Ketua Panti Gimana ruko yang di jalan Sudirman kemarin Itulah Pak Ustadz Tak mati-mati ya Pak Oleh sebab itu jangan wasiat Kalau mau langsung balik nama Namanya Hibah Ruko yang ada di sana Aku hibahkan Hibah Ambil Buat surat hibahnya Hitam di atas putih Tanda tangan Pada tanggal ini dengan ini kami hibahkan Inilah yang menolong di hadapan Allah SWT Lain itu tinggal Berapa lama kita hidup di atas dunia Inilah pentas Inilah pentas dunia Tanah Tanah Di atas tanah dibuatkan Allah pentas dunia Semua yang naik di atas ini pasti turun ke bawah Naik protokol Turun Naik kori Turun Naik Habib Mahdi Turun Naik ketua Turun Naik Bapak Anggota DPR Turun Naik Ustaz Somat Tak lama lagi turun Inilah dunia Kita hidup di dunia ini bukan lama Sementara Betapa cepatnya hidup di dunia Maka kalau tak pandai-pandai kita beramal ini Mati meninggalkan Tinggal semuanya Saya sudah banyak menengok Jauh berjalan banyak ditengok Lama hidup banyak dirasa Lama jadi Ustaz banyak yang curhat Pak Haji Ini tanah sawit luas ini punya siapa? Punya Almarhum Haji pulan Ini Ruko ini punya si pulan Tinggal Pergi pulak ke sempat satu daerah lagi Pak Ini kebun kelapa ini punya siapa? Punya si pulan Kebun sawit ini punya si pulan Kebun getah karet ini punya si pulan Ruko ini punya si pulan Kaya dia Kaya Mana dia sekarang? Mati Ada dibangunnya masjid Pertama saya tanya Ada tak dibangunnya masjid Kenapa usah tanya masjid? Kalau ada dibangunnya masjid Orang sholat lima kali Mengalir pahalanya Mengalir pahala tiap hari Ada dibangunnya masjid? Tak ada Ada anaknya yang jadi ulama Bisa ceramah Mengalir pahalanya Waladun sholihud Tak ada Jadi selama dia hidup di dunia itu Apa yang ditebarnya? Bini 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 sana Bini sana Bini sana Di antara bininya yang banyak itu Ada anak-anak sholih yang lahir Anaknya banyak Tapi sekarang tinggal dua Kenapa dua? Satu hantu Satu setan Hartanya yang banyak itu Direbutkan oleh pengacara Akhirnya Harta hanya sempat singgah di dunia Masuk ke dalam kubur Tak pernah membawa apa-apa dari kehidupan Rabbana abasarna Mata kami sudah menengok azab Wasami'ana Telinga sudah mendengar azab Farji'ana Balikkan kami ke dunia Na'mal saliha Kami ingin beramal salih Hari itu tak lagi bermakna Unik-unik manusia yang saya temukan selama perjalanan ceramah Ada yang mengkoleksi anak yatim 1700 Ada Ada pula dibelinya mobil Belinya mobil Dibuatnya batang sapu dengan bros Dibawanya satu orang khusus Disebar kemana-mana Membersihkan WC-WC masjid yang kotor Mobil wakab Pembersih WC masjid Kenapa Bapak buat macam ini? Setiap ke masjid tak tahan saya Pak Ustaz Sudah mau BAB masuk ke dalam Masuk dia balik Pangkingkan baunya Maka saya ingin umat Islam ini bersih Ada pula yang memberikan kain sarung Ada pula yang memberikan karpet Masya Allah Cuman kadang banyak juga orang ini sedekah kain sarung Kita pula tak mau memakai kain itu Kenapa? Tertulis di ujungnya Coblos nomor Ustaz kalau dikasih kain macam itu Ustaz Pakai saya pakai Cuman saya ikat ke atas Cuman kadang kan tak selamanya kita ingat Kadang lupa terpasang Kawan lupa Pas sholat tengok di ujung Hmm milih sihanu kemarin Bapak ibu yang dimulakan Allah SWT Oleh sebab itu maka ini penting Ini yang akan kita bawa mati menghadap Allah SWT Tinggal Cobalah perhatikan kulit ini baik-baik Retak-retak bentuk tanah Dicium pun Bau tanah Mengalir darah Darah itu hangat Yang menyemburkan darah itu jantung Jantung tak pernah berhenti berhenti Pergilah kupus kesmas Datang bidan Perawat membawa balon warna hitam 180 per 150 Jangan jauh-jauh dari rumah Kenapa? Payah ngurus jenazahnya Tiba-tiba berhenti jantung berdetak Pup Makanya orang yang mati mendadak Kenapa sihanu? Jantung koroner Kenapa sihanu? Serangan jantung Kenapa sihanu? Sakit jantung Pernah tak bapak ibu dengar Kenapa sihanu mati? Kena kurap Mendadak jantung berhenti mati Kalau jantung berhenti Darah membeku Darah membeku Menghitam menjadi nanah Danah busuk Datang ulat Menjadi santapan cacing tanah Abdul Sohmat Kalau berhenti jantungnya ini berdetak Paling lama ditahan jenazah Karena mati di pelembang Di antar keriau Mulai 24 jam keluar Berkeringat Tak lama setelah itu Mulai membusuk Masuk ke dalam liang lahat Seminggu Mata menghitam Ini mata menisih air Mata menisih air Makanya mata mengecil 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 hitam Perempuan paling takut matanya hitam Makanya sebelum tidur malam Potongnya timun Papa, papa, papa Laki terjaga Buka kulkas Tak ada timun tomat Dipotongnya Besok pagi Mau menyambal Tak ada pulak tomat Itu dia gila Paling takut Mata hitam Orang paling takut Mata hitam Tapi tak pernah takut Setelah mati Akan apa dibawa Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Setelah itu Membusuklah daging Setumpuk Yang rumah besar Yang membuat rumah itu dia Yang membeli tanah itu dia Yang mencari arsitek Tukang gambarnya dia Ditinggalkan pagi Petang, siang dan malam Tapi ketika sudah mati Tak ada sejengkal pun Di rumah itu Yang mau menampung kita Karena kita setumpuk Daging busuk Yang akan dimakan Cacing tanah Apa kata istri Itu kamar papa Dulu Apa kata anak Itu kamar mama Dulu Sekarang kamar mama Yang baru Ibu jangan balik Aku kalau gini Ceramah ustaz ini Balik Jangan balik Ibu jangan pulang Kenapa Parkir susah Keluar Apa yang akan dibawa Menghadap Allah Kalau pernah kau sapu Kepala anak yatim Likulli sya'aratin asanat Setiap helai rambutnya Ada kebaikan-kebaikan Makanya kalau menyedekah Pada anak yatim Sapu kepala Kenapa kau sapu Kepala anak yatim itu tadi Setiap helai rambutnya Ada pahala-pahala Ada anak yatim yang gundul Tak ada yang siapa Ibu itu asalnya Yang gondong-gondong Bukan itu maknanya Baik yang gundul Mau yang gondong Pahalanya sama Tapi kau sudah Berbagi pada orang lain Kalau anak ulang tahun Dibawa ke mal Anak ulang tahun Dibawa ke kafe Anak ulang tahun Dibawa ke danau Tak salah Tapi bawa dia ke pantai asuhan Ulang tahun anak Bawa ke pantai asuhan Tiup lilin Doakan apa yang diminta Untuk tahun depan Minta apa tadi nak Laptop Bulan depan Bini pula ulang tahun Minta apa Tas kulit Bulan depan Suami pula ulang tahun Abang minta apa Adalah Adalah Jangan Kalau mau Mensyukuri Ni'mat umur Mabruk Alfa Mabruk Pergi ke pantai asuhan Anak ulang tahun Bawa ke pantai asuhan Assalamualaikum Pak pantai asuhan Ya Berapa anak yatim disini Ada sekitar 200 orang Keluarkan Kami mau makan Sama anak yatim Sama anak saya Semuanya pak Enggak Dua orang aja Kebetulan kita bawa Cuma lima bungkus Kita Bini Anak yatim Dua orang Makan Anak ini bertanya Ini tempat apa Ini tempat anak yatim Anak yatim itu apa Ayahnya mati Jadi Aku bersyukur lah Aku masih hidup Datang pula Maknya Aku bersyukur lah Sayang sama ayah Nanti kalau kau nakal-nakal Mati ya Kau ini kau tinggalkan Ke sini Insya Allah Balik dari situ Dia makin sayang Menengok dia Syukur bagaimana Susahnya Jangan manjakan dia Dibulikan gadget Dibulikan HP Dibulikan motor Dipakainya membonceng Anak gadis Mati kita Mengalir dosanya Setiap malam minggu Mengalir dosanya Kecepatan kendaraan 30 km per jam Pegangannya 130 Bonceng sana Bonceng sini Bonceng sana Bonceng sini Bonceng sana Mati Ya kalau mati Ini tak mati Bonceng sana Bonceng sini Bonceng sana Bonceng sini Gembong 3 bulan Lahir cucu Hadir zina Harap Siapa yang salah Kita Mengulurkan duit Yang halal Dulu anak kecil Minta pisau Mak minta pisau Mak minta pisau Jangan pakai pisau Jangan pegang pisau Nanti kau luka Orang tua tak memberi pisau Takut anak luka Sekarang lebih parah Daripada pisau Apa dia Gadget Apa dia HP Apa dia TV dipasangkan di kamarnya Apa dia Alat telekomunikasi multimedia Dirusak kepalanya Dulu Belanda merusak Kita hancur Berkeping Berdarah-darah Jepang merusak Sekarang Jepang tak merusak Belanda tak merusak Tapi otak anak kita Hancur Twitter BBM Whatsapp Instagram Telegram Miligram Kilogram Rusak Semuanya Oleh sebab itu Harta yang dititipkan Allah ini Pakaikan Pakaikan Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.